Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita di channel Matematika Teladan Kali ini saya akan mencoba untuk membahas Satu soal Mengenai limit berputar Kenapa ini disebut dengan limit berputar? Jawabannya ada di pembahasannya nanti Di sini soalnya adalah Limit X menuju 0 Maka nilai X dikurang sin X Tiba X pangkat 3 akan menuju angka berapa Oke langsung saja kita bahas Kenapa disebut dengan limit berputar? Oke Langkah pertama adalah Kita misalkan terlebih dahulu Bahwa pertanyaannya ini Mempunyai hasil L Atau L sama dengan nilai dari limit X Mendekati 0 untuk fungsi X dikurang sin X Dibagi sepangkat 3 Oke kita ingat kembali Rumus dari sin 3Y Katakanlah 3Y Sin 3Y ini rumusnya adalah 3 sin Y dikurang 4 sin pangkat 3Y Nah apabila kita ingin mendapatkan nilai sin X Maka kita tinggal ganti saja Y nya dengan sepul 3X Setiap Y ada di sini ganti dengan sepul 3X Maka dapatlah nilainya Jadi sin 3 dikali Y nya diganti sepul 3X Jadi 3 dikali sepul 3X Sama dengan 3 sin sepul 3X Dikurang 4 sin pangkat 3 sepul 3X Nah ruas kiri ini Tidak lain dan tidak bukan adalah nilai dari sin X Jadi 3 kali sepul 3X ada X Jadi sin X sama dengan 3 sin sepul 3X Dikurang 4 sin pangkat 3 sepul 3X Nah dengan rumus ini Maka kita akan mendapatkan Bentuk limit ini menjadi Jadi X nya ini kita ganti semuanya Dalam bentuk sepul 3X Maka akan mendapatkan bentuk L sama dengan Nah X nya kita ganti dengan 3 kali sepul 3X Kemudian sin X nya ini Kita ganti dengan bentuk yang sudah kita bahas tadi Sin X nya disama dengan 3 dikali sin sepul 3X Dikurang 4 sin pangkat 3 sepul 3X Sementara X pangkat 3 ini Apabila kita buat menjadi sepul 3X pangkat 3 Kan ini bernilai sama dengan 1 per 27 sepul 3 Agar menjadi X pangkat 3 Tinggal kita kali 27 Maka hasilnya sama Nah ini bentuknya seperti ini Langkah selanjutnya Kita uraikan karena ini masih kurung Bentuknya maka kita kali min Diuraikan min nya kali ke dalam Maka akan kita peroleh Min 3 sin Jadi tambah 4 sin pangkat 3 Bentuknya jadi seperti ini Jadi min Nah ini jadi plus Langkah selanjutnya Ini akan kita uraikan menjadi 2 limit Jadi 2 limit Limit pertama Tambah limit yang kedua Ya jadi bentuknya seperti ini Limit pertama Ya sama-sama nih Dibagi dengan 27 sepul 3X pangkat 3 Ya jadi ada 2 limit disini Dengan penyebut yang sama Nah kemudian kita perhatikan Di bagian limit yang pertama Ya pembilangnya ini ada Faktor 3 nya Jadi 3 bisa dikeluarkan Nah penyebutnya 27 juga bisa dikeluarkan Jadi nanti kita keluarkan Konstantanya 3 per 27 Ya bisa keluar dari limit Ya bisa keluar dari limit Sementara limit yang kedua 4 per 27 pun juga bisa kita keluarkan Dari bentuk limit Karena konstant Oke ya maka kita dapatkan Bentuknya menjadi seperti ini Ya jadi 3 per 27 Dikali limit Ya dari 1 per 3X Dikurangsin 1 per 3X Dibagi dengan Ya 1 per 3X pangkat 3 Nah disini limitnya menjadi 1 per 3X Menuju 0 Ya kenapa? Karena saya menganggap Nah variable kita sekarang adalah 1 per 3X Ya semuanya Nah kalau sana X menuju 0 Maka 1 per 3X pasti juga menuju 0 Ya tinggal kita kali aja Kedua rusuh dengan 1 per 3 Ya seperti ini Kemudian untuk yang ini juga sama 4 per 27 limit Yaitu 1 per 3X menuju 0 Dari sin pangkat 3 1 per 3X Dibagi 1 per 3X pangkat 3 Oke selanjutnya adalah Nah disinilah Yang kenapa saya sebut dengan 5 per putar Karena jawaban kita Yang tadinya L ini Kembali lagi Bentuknya menjadi Seperti soal Ya disini kan kita punya Variable nya X X menuju 0 Dari X min sin X Dibagi 1 per 3X Nah seperti 3X ini Anggap aja Y Jadi Y menuju 0 Dari Y min sin Y Per Y pangkat 3 Jadi sama Ya Jadi ini tidak lain Nilainya adalah Y Eh sorry Nilainya adalah L Ya Maka kita punya Bentuknya menjadi L Ya sama dengan 3 per 27L Ya ini L Ya Sama seperti soal Ya jadi ini L Ditambah 4 per 27 Nah ini sin Y menuju 0 Dari sin pangkat 3Y Dibagi Y pangkat 3 Ini adalah lingus dasar Dari limit Nah 3 normatik Untuk sin Ya Jadi sin pangkat 3Y Per Y pangkat 3 Dimana Y menuju 0 Maka dia akan sama dengan 1 Ya Nah Kita perhatikan Ini L sama dengan 3 per 27L Tambah 4 per 27 Ya Ini kita bisa hilangkan Ya Jadi L Dikurang 3 per 27L Atau 1 min 3 per 27L Sama dengan 4 per 27 Ya 1 dikurang 3 per 27 Adalah 24 per 27L Sama dengan 4 per 27 Nah 27 bisa kita coret Maka dapatlah L nya 4 per 24 Ya Nah bisa disederhanakan 4 per 24 Bagi 4 ke 2 Ya bagian ini Pemilihan dan penyebut Maka kita peroleh L nya Adalah 1 per 6 Nah jadi kesimpulannya L Adalah limit yang ditanya Adalah limit X Menuju 0 Untuk X min sin X Per X pangkat 3 Hasilnya adalah 1 per 6 Nah demikianlah Pembahasan untuk Soal limit berputar Ya Oke nantikan video Pembahasan selanjutnya Tentunya di channel yang sama Ya ini channel matematika Teladan Jangan lupa untuk klik like And subscribe Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih